5 sosok yang akan muncul menjelang hari kiamat, siapa saja dan makhluk seperti apa saja, yuk kita bahas pada konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Hari kiamat kerap kali disebut berulang-ulang dalam Al-Quran, hal ini bertujuan untuk mengingatkan, apa yang harus diperoleh oleh manusia selama hidup di muka bumi, untuk bekal yang bisa dibawa ke akhirat kelab. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala, menentukan apakah umatnya akan menikmati surga, atau mendapatkan siksa neraka, na'udzubillah min zalik, ya sahabat beriman semua. Tetapi sebelum itu, semua manusia yang masih hidup akan merasakan hari kiamat atau hari akhir zaman, dijelaskan dalam Al-Quran, ada beberapa tanda-tanda yang akan muncul menjelang hari kiamat. Salah satunya adalah kemunculan beberapa makhluk atau sosok yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Berikut ini, 5 sosok yang akan muncul menjelang di hari akhir zaman atau di hari kiamat. Sebelum kita mulai kisahnya, hayo bantu channel ini supaya makin berkembang, dengan menekan tombol like, subscribe, dan klik lonceng supaya gak ketinggalan notifikasinya. Mari kita bangun channel ini sama-sama. Yang pertama, kemunculan dajjal menjelang hari akhir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, umat Islam semua mengetahui bahwasannya, menjelang terjadinya hari kiamat akan muncul sesosok yang menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Mengaku Nabi, mengaku juru selamat, dengan segala sihir dan tipu dayanya, memang ia diberi kekuatan oleh Allah, dengan tujuan untuk menjadi cobaan bagi umat manusia. Apakah ia akan tetap berpegang teguh terhadap agamanya, atau lebih memilih beriman mengikuti dajjal si mata satu sang pembawa malapetaka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, munculnya dajjal ini, masih menjadi misteri, banyak pendapatnya yang mengatakan ia akan muncul dari segitiga bermuda, ada yang mengatakan ia akan muncul dari arah laut yaman, ada juga yang berpendapat bahwa ia akan muncul dari hurasan. Dari mana munculnya dajjal ini, entahlah semua itu hanya Allah SWT yang tahu. Namun, yang pasti ia akan berada di bumi selama 40 hari, dan dia akan mengelilingi bumi dalam waktu yang singkat, untuk mengajak orang menjadi pengikutnya, bagi yang membangkang dan tidak ingin mengikutinya, maka ia akan diberikan kesengsaraan bahkan dibunuh oleh dajjal. Ngeri ya sahabat beriman semua, karena saat itu, Allah SWT telah menghentikan segala bentuk kenikmatan, yang ada di bumi maupun di langit seperti air, tumbuh-tumbuhan, hujan, dan sebagainya. Karena memang Allah sengaja menghentikan semuanya, agar memberikan cobaan kepada manusia apakah ia dapat berpikir mengakui keberadaannya. Semoga sahabat beriman beserta keturunannya semua, dapat terhindar dari fitnah dajjal ini dan berpegang teguh pada keimanannya. Amin, amin ya robbalalamin. Yang kedua, munculnya al-mahdi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah dajjal muncul ke bumi dan mengajak manusia untuk menjadi pengikutnya, sehingga orang-orang soleh ketakutan dan pergi berpindah-pindah mencari perlindungan, agar tidak bertemu dengan dajjal. Imam al-mahdi akan muncul dan kembali membawa panji keadilan. Ketika al-mahdi muncul, semua orang sudah tahu informasi saat ini menyebar dengan cepat, seakan-akan tanpa diberitahu, semua orang sudah langsung tahu. Kelak al-mahdi akan memerangi pengikut-pengikut dajjal, bersama Nabi Isa alaihi salam dan pasukan-pasukan muslim. Perang tersebut adalah perang terbesar sepanjang sejarah, dan akan menjadi perang terakhir yang terjadi di muka bumi. Dikabarkan perang tersebut kembali seperti zaman dahulu, yaitu menggunakan benda-benda tajam seperti pedang, tombak, panah, dan sebagainya. Yang ketiga, kemunculan Isa al-Masih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika maraknya dajjal mengacaukan dunia, dan memaksa setiap orang yang terlihat olehnya untuk menjadi pengikutnya. Pada saat itulah Isa al-Masih turun, yang kabarnya muncul dari menara putih, ia turun dari langit dengan kedua malaikat di sisi kanan dan kirinya, kedua tangannya ia letakkan di atas kedua sayap malaikat tersebut, ia memiliki wangi yang sangat harum, serta ketika ia mengibaskan rambutnya keluarlah permata adarinya. Isa al-Masih akan turun dan memerangi dajjal beserta pengikutnya, bersama al-Mahdi dan pasukan muslimin, dan kemenangan akan segera terlihat, ketika dajjal mulai terpojok dan tak mampu mengelak kemanapun, Isa al-Masih akan membunuhnya, saat itulah berakhir perang terbesar di dunia, dan perang terakhir yang terjadi di muka bumi. Yang keempat, Kemunculan Yakjuj dan Majuj. Setelah dajjal terbunuh, manusia akan kembali tenang dan damai, semua penuh kebahagiaan, bagaikan cahaya terang muncul dan menyinari tiap-tiap manusia saat itu. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, setelah kematian dajjal muncul makhluk pengacau baru yang lebih kejam, bahkan jumlahnya berkali-kali lipat melebihi jumlah manusia saat ini, mereka bernama Yakjuj dan Majuj. Yakjuj dan Majuj adalah sekumpulan manusia yang memiliki kemampuan fisik sangat kuat, dan rasa rakus luar biasa. Yakjuj dan Majuj telah ada pada masa Rasulullah, namun terhalang oleh tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Kelak, Kemunculan Yakjuj dan Majuj akan mengakibatkan huru-hara dan kehancuran besar, mereka merupakan dua kaum yang memberikan kekacauan menjelang hari akhir tiba. Tidak ada yang tahu pasti berupa seperti apa Yakjuj dan Majuj ini, tetapi kalau menurut pandangan admin sendiri, mereka itu bisa dikatakan raksasa berbadan besar dan tinggi, karena manusia pada zaman dulu itu besar-besar dan tinggi. Coba deh bayangin jika kedua kaum ini tidak disegel terkunci dan kedua kaum ini terus beranak pinang, bisa-bisa bumi ini akan hancur. Segala hal yang terlihat oleh mereka akan mereka porak-porandakan, bahkan danau pun bisa mereka buat kering karena sangat banyaknya jumlah mereka, Yakjuj dan Majuj, kelak akan mengacaukan bumi dan seisinya. Sehingga membuat semua manusia ketakutan, ketika itu Nabi Isa alaihi salam akan menuju ke Gunung Tur, dan berdoa kepada Allah agar diberikan pertolongan, maka seketika itu juga Allah memberikan pertolongan, berupa ulat-ulat yang keluar dari leher mereka dan menggigit mereka, sehingga mereka mati secara serentak dalam waktu yang sama. Setelah Yakjuj dan Majuj mati penderitaan tidak berhenti sampai di situ saja, karena bangkai mereka yang begitu banyak, sehingga menimbulkan aroma yang sangat busuk dan menyengat, lalu ketika itu Nabi Isa alaihi salam kembali berdoa kepada Allah, kemudian Allah pun mengirimkan burung-burung bangkai, yang membawa bangkai mereka ke tempat yang jauh, sehingga bau menyengat itu pun menghilang. Yang kelima, Kemunculan Dabah Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Dabah merupakan binatang melata buas yang akan muncul dari perut bumi, hewan ini diperkirakan muncul yaitu setelah terbitnya matahari dari barat. Dikisahkan Dabah mampu berbicara dengan fasi dari berbagai macam bahasa, selain itu, makhluk ini juga digambarkan akan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam di tangan kiri, dan tangan kanannya memakai cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Ibnu Jurai mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan ciri khusus pada Dabah yaitu, memiliki rupa gabungan dari banyak binatang, dia memiliki kepala seperti kerbau, sementara matanya menyerupai babi, dan telinganya seperti gajah. Ia memiliki tanduk rusa jantan, namun lehernya seperti burung unta, dadanya menyerupai singa dengan warna kulit harimau, dia juga memiliki panggul mirip kucing, namun ekornya seperti biri-biri jantan dan kakinya seperti unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus, dalam penjelasan lain, digambarkan jika Dabah juga memiliki bulu panjang dan pendek, tubuhnya begitu besar, tetapi ia mampu bergerak dengan cepat. Ia muncul ke permukaan bumi, setelah manusia dalam keadaan yang aman, semenjak berakhirnya Dajjal dan Yajuj dan Majuj, ketika itu manusia kembali bermaksiat dan menyimpang, sehingga keluarlah makhluk ini, ia pergi menemui tiap-tiap manusia, untuk menanyakan apakah mereka mengakui keberadaan Tuhan mereka. Di akhir zaman, sosok ini bertugas menandai wajah-wajah manusia di seluruh dunia, bagi mereka yang beriman, Dabah akan membuat wajah manusia tersebut menjadi cerah, begitu juga sebaliknya, orang kafir, akan dijadikan berwajah hitam gelap. Semoga sahabat beriman semua dapat hikmah dari kisah ini, ambil yang positif, buang yang negatif, kesalahan datang dari admin, kebenaran datang dari Allah SWT, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena admin hanyalah sebatas manusia biasa. Salam sahabat beriman, Walauhu alam bisowab.